Hasil babak 16 besar, Japan Open 2024, hari Kamis, 22 Agustus. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Fang Chihli, Fang Zhenli, dengan skor 21.16 dan 21.12 dalam durasi 36 menit. Dengan hasil ini, Fikri Daniel berhasil lolos ke babak perempat final, Japan Open. Selanjutnya, di babak perempat final, Fikri Daniel akan melawan ganda putra China Chen Boyang Liu Yi. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Teng Suet, dengan skor 21.17, 10.21, dan 12.21 dalam durasi 49 menit. Di babak 16 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohamed Reza Pahlevi Isfahani, dengan skor 21.18 dan 21.16 dalam durasi 34 menit. Dengan hasil ini, Leo Bagas berhasil lolos ke babak perempat final, Japan Open. Selanjutnya, di babak perempat final, Leo Bagas akan melawan ganda putra Jepang, Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Chong Honjian, Muhammad Haikal, dengan pertarungan 3 game, 16.21, 21.18, dan 21.15 dalam durasi 49 menit. Dengan demikian, Fajar Rian berhasil melaju ke babak perempat final, Japan Open. Selanjutnya, di babak perempat final, Fajar Rian akan melawan Goh Zifei, Nur Izuddin. Rekor pertemuan, 8-1 untuk keunggulan Fajar Rian. Di babak 16 besar ganda putra lainnya, Goh Zifei, berhasil mengalahkan ganda putra Cainis Taipei, Liu Kuangheng, yang pohan, dengan skor 21.14 dan 24.22 dalam durasi 47 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, berhasil mengalahkan ganda putri Cina, Li Ijing, Luo Su Min, dengan skor 21.16 dan 21.13 dalam durasi 56 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Aya Ohori, berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Ga En, dengan skor 21.17 dan 21.18 dalam durasi 46 menit. Di pertandingan lainnya, Busanan Ong Bam Rung Pan, berhasil mengalahkan unggulan ketiga asal Cina, Wang Zhi, dengan skor 21.12 dan 21.14 dalam durasi 48 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Tai Zuing, berhasil mengalahkan pemain Ukraina, Polina Buhrova, dengan skor 21.18 dan 21.10 dalam durasi 26 menit. Di pertandingan babak 16 besar tunggal putri lainnya, Natsuki Nidaira, berhasil melaju ke perempat final, setelah lawannya, Nozomi Okuhara, memutuskan untuk walkover. Berikut adalah, hasil pertandingan, babak 16 besar, Japan Open 2024, selengkapnya. Di partai ke-12, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan tunggal putri Thailand, Supanida Katedhong. Di partai ke-9 lapangan 2, Fikri Daniel, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Zhenli. Di partai ke-13, Chico Aura Dwiwardoyo, akan melawan tunggal putra Perancis, Alex Lanier. Pertandingan, selamat menikmati.